Intro Bahasa Jawa juga mempengaruhi proses Pak Sabah di membuat puisi pada masa-masa selanjutnya Oke, ya ini menarik yang dianokan Zeno ini ya Karena saya sama sekali berbeda Jadi sampai SMA pun saya sebenarnya tidak bisa bahasa Indonesia Kecuali nulis, saya nulis bisa, saya jago nulis masih Tapi kalau suruh ngomong, Raiso, karena apa? Sampai dengan SMA itu di Solo waktu itu tahun 50-an Itu semua mata kuliah, mata pelajaran Itu hampir diberikan dengan bahasa Jawa Meskipun pelajaran bahasa Indonesia Jadi guru saya itu kalau ngajar saya Menjelaskan bahasa Indonesia itu dengan bahasa Jawa Ini masalahnya, itu satu kebun, kedua Saya dulu sekolah SD itu di sekolah namanya sekolah dasar keraton Kasatrian Ada kata keraton di situ Kalau tidak ke situ, kalau tidak mambu-mambu tidak boleh masuk ke situ Anda bisa membayangkan Dari situlah saya belajar bahasa dari yang tadi Yang paling kasar sampai yang paling tinggi Karena saya menghadapi anak-anak pangeran gitu Dan saya harus menggunakan bahasa yang luar biasa tingginya gitu Bahasa Jawa yang tinggi Dan saya harus mengasui Saya harus menguasai itu Dan itu bagi saya itu menjadi kekayaan yang luar biasa Sampai sekarang Sampai sekarang saya masih menguasai itu dengan tambah Nah oleh karena itu saya juga ingat tadi Pengalaman pertama membaca menulis saya itu Sebenarnya bukan dalam bahasa Indonesia Karena keluarga saya dulu itu lengkanan majalah namanya Panyebar Semangat Itu kan bahasa Jawa Jadi perkenalan saya pertama kali dengan segala macam tulisan itu Di Panyebar Semangat itu Bahkan ketika saya masih SMP Saya menulis cerita berat dalam bahasa Jawa Jadi sebelum masuk ke bahasa Indonesia Saya belum bisa bahasa Indonesia Ya bisa tapi Baca kemudian barangkali nulis Karena tugas gitu ya Tidak bisa Nah karena tulisan saya dalam bahasa Jawa itu beberapa kali ditolak Katanya karena tidak masuk akal gitu ya Cerita pendek kok kayak begini tidak masuk akal Saya jatuh Saya tidak menulis lagi Ketika SMA Nah saya baru kenal sama Rendra tadi Saya mulai nulis bahasa Indonesia Tapi nulis bukan ngomong Saya belajar ngomong bahasa Indonesia dengan baik Ketika saya sekolah di UGM sini Karena teman saya yang Jawa itu sedikit sekali Karena zaman dulu UGM itu Saya di jurusan sastra Inggris pada waktu itu ya Teman saya itu hampir semuanya itu dari luar Jawa Jadi kami harus berbicara bahasa Indonesia Saya harus memaksakan diri untuk bisa berbahasa Indonesia Meskipun kemudian saya tahu Teman-teman yang belajar di sini di Jogja pada waktu itu Yang datang dari manapun Harus belajar bahasa Jawa Karena kalau tidak Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat Jadi inilah kerumitan bahasa di Jogja pada waktu itu Tahun 50-an sampai tahun 60 Awal ya Saya di sini Nah dalam pengalaman semacam itulah Saya sebenarnya dibesarkan dalam bahasa Jadi kebetulan Anda tahu Tadi saya sampaikan Saya dibesarkan dalam bahasa Jawa Kemudian saya berkawal dengan tulisan-tulisan berbahasa Indonesia Dan saya belajar sastra Inggris Di sini Jadi dalam kepala saya itu Putar-putar itu Saya mikir dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Jawa Dalam bahasa Indonesia Sampai sekarang Tapi kalau ditanya Bahasa Jawa Bahasa yang pertama saya Apa Itu kan dari menghitung Kalau menghitung itulah Tanda bahwa dia itu Bahasa yang menjadi miliknya itu Saya tidak pernah mikir Satu, dua, tiga Saya masih Si lalu pat mon pitu Mesti Saya one, two, three, four Enggak Si lalu pat mon pitu Itu berarti saya masih berbahasa Jawa Gitu Kira-kira Kemudian soal Mungkin motivasi menulis Salah satu kutipan yang paling sering diungkapkan Kalau kita membicarakan Tindak menulis Itu kan Apa yang disampaikan pramudia Orang boleh pintar setinggi langit Tapi kalau dia tidak menulis Maka dia akan hilang dari masyarakat Dan hilang dari sejarah Kalau untuk Pasapardi dan Maseno Sebenarnya Bagaimana sih menulis Tindakan menulis itu sendiri Bisa merepresentasikan diri Atau apa Mungkin Sikap Ideologi Sebenarnya Apa menulis punya Arah ke sana Representasi dari diri Saya kira saya menemukan Bahwa membaca itu Sangat menarik Ada passion besar Baca Dan saya menemukan Perbedaan juga Ini politik identitas Perbedaan juga Dengan anak-anak lain Atau SD itu Saya baca yang lain tidak Gitu Gitu ya Dan waktu itu Saya sudah bertemu itu Jadi Saya dengan seorang teman itu Sama-sama membaca Misalnya Rahasia salib Mesir kuno Karya Ellery Queen Bisa Indonesia Itu horor Serem sekali Nah saya dengan teman ini Selalu menceritakan Waktu-waktu begitu Lantas keadaannya begini Semua orang mengerumuni Anak-anak ini Kemudian mereka kecewa Oh cuma cerita Gitu Cuma cerita Gitu Ya Tapi waktu itu Saya sudah merasa Ya emang kenapa Kalau cerita Gitu Tapi merasa berbeda Gitu Nah Tapi waktu itu Perbedaan itu Ditegaskan Oleh majalah dinding Gitu Jadi Saya baca itu Juga baca Misalnya Apa Kisah kabayan Humor-humor kabayan Dalam cerita rakyat Yang ditulis oleh Adiat Kartamiharja Itu penulis ateis Ya Dia juga menulis kabayan Itu humor yang lucu-lucu Sekali Misalnya gini Kabayan sedang apa Sedang menggali lubang Buat apa Buat apa Menggali lubang Tanam pohon pisang Buat apa Tanam pohon pisang Buat dimakan buahnya Buat apa Buahnya dimakan Supaya kuat Buat apa Kuat Supaya bisa Menggali lubang Dan selalu Yang bertanya itu Mertuahnya Aneh gitu Dia benci sekali Yang mertuahnya Selalu diakik gitu ya Yang menjelaskan hubungan Apa ya Stereotype Mantu mertua Waktu itu Gitu ya Gitu Nah Apa Kenikmatan saya yang baca Itu mau saya share Gitu Jadi yang saya bisa lakukan Waktu itu Mas yang menyalin Saya salin Gitu Satu dua Saya kasih ke redaktur Majalah dinding itu Guru Dan dimuat Gitu Ya Meskipun tanpa Apa Meskipun itu Pelagiarism Kalau sumbernya Enggak ada Tapi orang Suka baca semua Nah itu Mulai ada Perbedaan ini Ya Yang menulis Dan yang membaca Gitu Ya Dan kemudian Saya Bikin sendiri Akhirnya Humor semacam itu Tanya jawab Gitu Nah itu saya kira Itu Karya pertama Gitu Humor Humor Bahwa Membagi Karya kekuatan Membaca Dari Menyalin Bacaan itu Dan suatu ketika Menulisnya sendiri Gitu Tetap masih dengan Mentalitas Membagi Gitu Apa yang saya rasakan Itu Saya alami Kalau Apa Dahsyat buat saya Mesti bisa dahsyat juga Buat orang lain Tapi untuk Mencapai Kemampuan Menuliskan yang dahsyat Itu Masih Masih lama Saya kira sampai sekarang Juga belum mencapai itu Masih Kalau Pak Sapardi Gimana Bagaimana Ya Tindakan menulis itu Sebenarnya bisa Merepresentasikan Motif hidup Begini Saya itu selalu mikir Kalau misalnya Di sekolah-sekolah itu Kan anak-anak Di Ajarin menulis Segala macam Kemudian dinilai Segala macam Saya bilang Wah lah Kalau semua jadi penulis Ya saya Baca Satu tulisan jasa Siapa Jadi Saya kira Kalau sekolah itu Bukannya mengajari orang Menjadi penulis Tapi Menjadi pembaca Bahwa kebujuan Menjadi penulis itu Sukar Alhamdulillah Atau kecelakaan Karena apa Karena menulis itu Menulis menjadi sastra Seperti Pak Seno Itu Tidak bisa Diajarin Jadi Jadi Yang kita ciptakan Di dalam pendidikan Sebenarnya Itu bukan Menciptakan orang-orang Yang bisa nulis Tapi orang-orang Yang bisa membaca Dan itu penting Penting sekali Tanpa orang yang Bisa membaca Ya gak bisa Karena Hanya beberapa orang Saja Mungkin seperti Pram Seperti Beliau Seperti Rendra Itu yang bisa nulis Bagus Dan kemudian Bisa dibaca Dengan baik Nah Orang-orang yang bisa Membaca inilah Yang kita perlukan Oleh karena itu Sekarang ada Apa namanya Literasi Literasi misalnya Oke Saya setuju literasi Tapi literasi itu Bukan sekedar Orang bisa membaca Tapi mengajari orang Supaya bisa membaca Buku-buku yang Lebih baik Mutunya Itu lebih penting Sekedar membaca Cih Semua orang bisa Tapi Tapi masalahnya adalah Bagaimana meningkatkan Kemampuan membaca itu Sebab Bahasa itu Semakin Semakin Apa namanya Berisi Semakin Memang Semakin memerlukan Usaha dari Dari pembaca itu Untuk memahaminya Itu yang harus dilatihkan Kepada orang Kepada Kepada mahasiswa Kepada Masyarakat Kepada Murid-murid Itu ya Dan Saya kira itu Sekarang yang harus dilakukan Tidak sekedar Membawa buku kemana-mana Dikasih-kasih Bukan itu Bukan itu Bagi saya Itu saya kira Saya sebenarnya Sehari-hari Saya bekerja Sebagai kurator seni rupa Pak Jadi saya sangat Dekat Dengan dunia visual Dan sebenarnya Dunia visual kan Menyuguhkan Metafor-metafor Yang lebih Imajinatif Lebih abstrak Kadang-kadang Saya selalu melihat Bahwa pelukis itu Levelnya sama dengan Penyair Karena Itu sesuatu yang Kalau tadi Mungkin Pak Sapardi Bilang Tidak semua orang Memang Dilahirkan Sebagai penulis Nah Kalau Membandingkan Misalnya Pelukis Penyair Yang menurut saya Paling berharga Dari Proses kreatif Mereka Adalah Menemukan Metafora Atau Sesuatu yang Abstrak Yang kadang kita Merasa itu Di luar logika Tetapi kita bisa Membayangkan Atau mencerap Keindahannya Jadi mungkin Kalau dilihat Hanya dengan Logika saja Kita tidak Tidak Nyampai Katakanlah Tapi Dengan melihatnya Kita mendapatkan Sesuatu Itu Buat saya kadang Pengalaman spiritual Jadinya Melihat lukisan Atau membaca puisi Nah Karena tadi Pak Sapardi sudah menyampaikan Apakah proses Menemukan Metafora Menciptakan Puitika Itu sesuatu Yang sifatnya Bisa Dipelajari Atau itu Muncul Memang karena Intuisi Pak Lebih ke Puisi Proses penulisan Jadi Sebetulnya Begini ya Pak Namanya Bahasa itu Kan Macam-macam ya Itulah juga Kesalahan Pendidikan Bahasa di Indonesia Itu menganggap Bahasa itu Cuma satu jenis Bahasa itu Iklan juga Bahasa Pidato politik Juga bahasa Puisi juga bahasa Open nomornya Siaran di televisi Itu juga bahasa Radio bahasa Nah itu Yang harus diajarkan Kepada anak-anak Anak-anak itu Harus bisa Membaca iklan Disampai Membaca puisi Sebab kalau dia Hanya bisa Membaca puisi Dan tidak pernah Diajari Baca iklan Dia diboongin Sama orang iklan Ya Iklan itu kan Membohong semua itu Ya Diboongin Sama politisi Itu harus bisa Membaca Oh ini bohong ini Ini bohong ini Gitu ya Nah Kemampuan itu Yang ada dikatakan Itu yang namanya Bahasa Jadi bahasa itu Range-nya gitu Itu dari Yang ini Sampai yang Paling tinggi Yang paling tinggi Itulah Seperti yang dikatakan Ditanyakan tadi Itu memang Memerlukan Terus-terus Terus-terus Sampai sekarang pun Saya merasa Kalau saya menulis Puisi apa Perosa Apa novel Apa-apa Saya itu belajar Setiap kali Saya menulis Saya merasa Membuat Eksperimen baru Bukan Sesuatu yang baru Yang saya harus belajar Saya itu merasa Tidak menguasai lagi Bahasa ketika saya nulis Saya harus belajar lagi Belajar lagi Dan saya membaca terus Itulah sebabnya Saya senang sekali Membaca Apa namanya Karya Rekan-rekan muda Itu yang penulis-penulis muda Itu yang suka Bikin eksperimen Macam-macam itu Saya belajar dari situ Sesuatu yang Sebelumnya Tidak pernah saya bayangkan Seperti itu Karena pengalaman mereka itu Jauh lebih kaya Dari kata saya Saya kan Bukan Apa namanya Case zaman now Saya kan Case zaman purba Jadi Tidak paham Saya itu kalau nulis Nulis-nulis tangan Sekarang Teman-teman itu Kalian yang bisa nulis itu Itu Apa Alatnya ini Anda ngetik Sampai kemana-mana Saya tidak bisa Anda itu bukan lagi citizen Anda itu netizen Anda itu warga negara net Bisa kemana-mana Tanpa paspor Tanpa apa Segala macam Kesana kemari Nah itu yang menguntungkan Itu yang menyebabkan Saya sakit Kok kesakit hati Iri hati Iri hati Kodapun dari sekarang Saya kira itu Kalau Mas Seno mungkin Pertanyaannya agak beda gitu Karena Balik lagi ke Jargon Atau sesuatu yang Pernyataan Mas Seno yang paling sering Direproduksi kan ketika Jurnalisme dibungkam Sastra harus bicara Dan memang saya mengalami Saya banyak belajar Tentang Peristiwa-peristiwa Yang narasinya Disembunyikan itu Dari baca Karya-karya Mas Seno Misalnya Nah apakah Menurut Mas Seno Memang Apa ya Sastra punya beban itu Beban ketika tadi Mas Seno bilang Menulis itu Untuk membagikan Pengalaman membaca Apakah juga itu Menjadi bagian dari Apa yang Mas Seno bilang tadi Apa Sastra punya beban untuk Membagikan cerita-cerita Tersembunyi juga gitu Mas Saya kira Ketika itu dilakukan Justru Untuk melepaskan beban ya Justru Justru tanpa beban Itu ya Sehingga bisa melakukannya Itu Karena Saya kira bagi penulis Yang disebut Penulis Sastra itu Hal itu tidak bisa terjadi Tidak boleh terjadi Ya Dia menjadi sakit Ya Karena tidak bisa Merekspresikan sesuatu Sesuatu yang wajar aja Nah Bagi saya juga wajar Ketika menuliskannya Ketika punya ide Yang menjadi beban kan Hanya beban sosial Ya Beban sosial Bahwa kita menjadi Disiden Katakan gitu lah Ya kan Di perusahaan tampak aneh Gitu kan Atau Atau Ketika Apa Dunia sastra penuh Dengan istilah Rendera itu Anggur dan rembulan Gitu kan Kita ngomong darah Gitu kan Gitu Ya Jangan lupa ya Rendera itu Waktu mulai Dengan apa Karya-karya protes sosial Itu semua sastrawan Sinis loh Sinis Satu istilah yang saya kenal Waktu itu Fulgar Fulgar Meritik kok langsung Gitu kan Ritik langsung Gitu Itu ateus Tengah mati Membelanya Bahwa dia berada Di antara Perbatasan Gitu ya kan Antara bertindak Dan berpuisi Gitu Tengah mati Tapi saya kira Kenapa dia bisa begitu Ya karena Dengan tanpa beban Mengatakannya Yang jadi beban Kemudian adalah Karena hidup Dilingkungan orang Yang Tidak melakukannya Gitu Kalau banyak orang Menurut saya Kalau banyak orang Itu harus dianggap Bersalah pada saat Ada baru Bukan rezimnya Tok Menurut saya Tapi kelas Menengah Yang diam Saja Malah mendukungnya Saya kira itu Lebih besar Dosanya Ya Karena kan Orang yang Diam Saja Itu kan Saya kira Sama berdosanya Dengan yang melakukannya Dan ketika Kelas menengah Yang lebih Masif Ketimbang Hanya Segrombol Rejim Itu kan Itu Saya kira Itu persoalan serius Memang kita Baru bisa Lihat itu sekarang Karena waktu itu Ketakutan Dianggap Normal Wajar Saja Orang Tidak berani Tidak berani Itu Nyempal Sedikit Aneh Nah itu Yang berendera Ditahan Orang Tidak Prihatin Jadi Kembali Pada topik kita Itu Saya kira Justru Sastra itu Pembebasan Gitu Bahasa itu Apa sih Bahasa itu Bagaimana caranya Hal-hal yang masih Tidak jelas Di dalam ini Entah itu Pergulatan pikiran Pergulatan jiwa Bisa keluar Dengan Cukup Tertata Ya Namanya Sastra itu Tertata itu Bisa merdeka Buktinya Sutarji Jadi Refleksi penekanan Itu muncul Pada Sutarji Bahasa Dikuasai Rezim Tidak bisa Kita berbahasa Salah Maka Sutarji Melepaskan Diri Dari Rezim Bahasa Sebetulnya Ngapain pakai Bahasa Enggak bisa pakai Bahasa yang Merdeka Saya Bebaskan saja Bahasa menjadi Bunyi Saya kira Kita bisa Menghubungkan Itu Resonansi dari Situasi Sosial politik Waktu itu Jadi Saya kira Itu Ada masalah Itu Dimana Kita Ya oke Di Jurnalistik Itu kan Kita terikat Pada satu Waktu itu Ada yang namanya Siup Kalau kita Langgerti Lebih dari Tiga kali Dicabut Kayak nyawa Cabut Sementara Itu gaji Dari situ Keluarga Dari situ Semua Dari situ Nah itu Semua Pemret Mendapat Ancaman itu Dia tidak Takut Tapi Keluarga Karyawan 3000 Karyawan Seperti itu Diberi Dilemah Seperti itu Nah Mereka yang Tidak kerja Di Perusahaan Pers ya Merdeka Saja Ya kan Tapi kalau Yang ada Di situ Dilemah Saya ada Di situ Saya ngerti Bagaimana Itu hadir Sebagai Jadi politik Itu Tidak hanya Masuk Ke Dunia Politik Tapi juga Kebahasa Ya Terima kasih Kalau Pak Sapardi Gimana Kalau tadi Kita Membicarakan Sastra Dalam Konteks Sosial Politik Lebih Luas Nah Kalau Praktik Pak Sapardi Sendirikan Menciptakan Puisi Sebenarnya Apa sih Pak Nilai Subversif Dari Sebuah Puisi Apa Yang Paling Berharga Dari Puisi Kalau Tadi Saya Sempat Menyebut Mungkin Bagi Saya Nonton Lukisan Atau Mendengar Puisi Itu Pengalaman Spiritual Tapi Apa Cuma Itu Apa Yang Subversif Di Balik Puisi Oke Barangkali Ini Menurut Menurut Apa Yang Saya Tangkap Selama Ini Orang Itu Menganggap Saya Hanya Menulis Puisi Aku Ingin Dan Hujan Bulan Juni Itu Itu Salah Jelas Saya Menulis Puisi Mengenai Marsina Saya Menulis Mengenai Mahasiswa Di Bedil Segala Macem Hanya Mungkin Itu Tidak Menarik Pembaca Ini Masalahnya Disitu Saya Menulis Dongeng Marsina Itu Tiga Tahun Saya Kerjakan Karena Saya Percaya Begini Kalau Saya Marah Saya Tidak Boleh Nulis Kalau Saya Nulis Marah Saya Harus Meredahkan Kemaraan Saya Dulu Sebab Kalau Saya Masih Marah Saya Nulis Itu Tulisan Saya Isinya Adalah Tanda Penrung Tanda Penrung Kemaraan Saya Dan Kemudian Saya Mengambil Jarak Dengan Apa Yang Terjadi Itu Dan Kemudian Saya Baru Nulis Sama Kalau Orang Sedang Jatuh Cinta Dia Nulis Ceng Jadi Kalau Jatuh Cinta Diem Saja Dulu Dindapkan Proses Menjadi Metrafor Itu Baru Ditulis Baru Dengan Demikian Maka Kita Menciptakan Sastra Itu Satu Yang Kedua Memang Ada Dengan Yang Dikatakan Sino Tadi Itu Masalah Antara Kegiatan Seorang Sastrawan Dan Apa Yang Ditulis Masalah Ini Sudah Lama Sekali Menjadi Masalah Di Barat Dan Juga Disini Coba Bayangkan Ketika Mas Wily Meninggal Mas Wily Itu Mas Rendra Meninggal Saya Diminta Untuk Pidato Dikit Saya Bila Tolong Rekan Semua Kenanglah Rendra Sebagai Penyair Jangan Sebagai Aktifis Politik Aktifis Politik Yang Lebih Hebat Daripada Rendra Itu Jutaan Jumlahnya Di Indonesia Tapi Penyair Hanya Rendra Sama Pendapat Saya Tentang Misalnya Wiji Tukul Saya Sangat Mengagumi Puisinya Tapi Orang Berbahat Seperti Wiji Tukul Itu Banyak Sekali Ada Masalah Tapi Kalau Kita Mengenal Orang Orang Itu Penyair Penyair Yang Jago Yang Bahasanya Itu Jauh Lebih Kuat Daripada Pedang Itu Ya Tidak Hanya Berdasarkan Pada Pernah Di Penjara Itu Saya Kira Keliru Menurut Yang Bisa Menciptakan Bahasa Yang Tadi Bahasa Itulah Yang Menjadi Apa Namanya Sarana Untuk Berbicara Tentang Apa Saja Tentang Keadilan Tentang Cinta Tentang Apa Segala Macem Tapi Jangan Mengait Nyaitan Itu Dengan Dengan Pengarangnya Apa Yang Dikerjakan Pengarangnya Dia Pernah Ditendangin Polisi Segala Ya Orang Pernah Ditendangin Polisi Itu Jutaan Orang Tapi Orang Ini Saya Kira Yang Harus Dipikirkan Kita Bahwa Kemudian Kalau Kita Mau Segala Macem Itu Kan Kita Bisa Nulis Seperti Tulisannya Tulisan Seno Itu Kan Begitu Mana Pernah Dia Berpulisi Kan Gak Pernah Tapi Tulisannya Itu Menyebabkan Orang Demam Memang Benar Jadi Justru Kekuatan Bahasa Itu Yang Harus Kita Pertahankan Bukan Kekuatan Fisik Bukan Pekerjaan Bukan Bukan Jago-jagoan Bukan Kalau Kita Melihat Begitu Kita Melompat Sebuah Kawasan Yang Berbeda Sama Sekali Yang Sama Sekali Berbeda Karena Saya Kira Orang Menulis Termasuk Pram Misalnya Atau Siapapun Itu Tidak Pernah Berbuat Seperti Balap Pram Kemudian Di Kuyo Kuyo Sama Orang Untuk Demo Bukan Tapi Karena Masalah Ideologi Itu Lain Lagi Jadi Ini Yang Saya Kira Perting Jadi Kalau Dalam Konteks Sekarang Bagaimana Apakah Kita Berharap Bahwa Sastra Atau Penulis Tetap Menciptakan Metafor Metafor Politik Maksudnya Sekarang Perubahan Dalam Sekarang Juga Digital Saya Sering Membaca Di Instagram Anak-anak Muda Itu Kalau Membuat Caption Untuk Foto-fotonya Sangat Puitis Kadang-kadang Saya Agak Heran Mereka Dapat Sensibilitas Bahasa Dari Mana Dan Pada Saat Yang Sama Kita Melihat Ada Semacam Puisi Itu Menjadi Ilustrasi Aja Ketimbang Misalnya Benar-benar Menciptakan Makna Tertentu Kalau Menurut Pak Sapardi Gimana Demokratisasi Puisi Apakah Punya Menciptakan Situasi Yang Produktif Sebenarnya Apakah Kemudian Memancing Orang Untuk Membaca Sesuatu Yang Lebih Baik Atau Berpikir Dengan Logika Yang Lebih Tajam Saya Kira Jadi Kan Begini Tadi Kan Disampaikan Mungkin Kalau Kita Menulis Puisi Puisi Itu Tidak Logis Tidak Apa-apa Saya Menolak Itu Menolak Sebagai Penyair Saya Menolak Tidak Ada Tulisan Yang Lebih Logis Daripada Puisi Kalau Dalam Puisi Itu Anda Tidak Bisa Menghubungkan Satu Kata Dengan Kata Lain Dan Itu Tanpa Logika Enggak Itu Bukan Puisi Namanya Enggak Ada Meskipun Puisi Itu Tidak Perlu Harus Dipahami Tapi Dihayati Penghayatan Itu Memerlukan Logika Enggak Bisa Jadi Kalau Nulis Meskipun Hanya Begini Malam Lebaran Bulan Di Atas Kuguran Nah Itu Menghubungkan Kemudian Ini Logis Enggak Nah Kita Mencari Logikanya Disitu Orang Mengatakan Disitulah Menunjukkan Bahwa Kekuatan Bahasa Itu Luar Biasa Bahwa Itu Kemudian Dikutip Untuk Maksud Yang Lain Tentu Saja Itu Biasa Seperti Misalnya Puisi Saya Aku Ingin Itu Dibakai Dalam Apa Namanya Undangan Kawin Mungkin Puluhan Saya Menerima Itu Kalau Kawin Pakai Puisi Saya Itu Itu Kan Untuk Maksud Lain Tapi Tapi Maksudnya Seperti Jadi Justru Karena Puisi Itu Dan Sastra Itu Logis Logis Maka Dia Masuk Ke Kita Kalau Tidak Bisa Misalnya Ini Dongen Kancil Kancil Kok Bisa Ngomong Itu Kan Logis Tapi Kalau Kita Pikin Di Dalam Konteks Cerita Itu Itu Wajar Sekali Kancil Menghadapi Gajah Nyemplung Sumur Segala Macem Itu Kan Logis Ada Logikanya Di Situ Kalau Enggak Enggak Ada Kalau Enggak Kita Menolak Enggak Bisa Gitu Kira-kira Karena Kita Berada Dalam Konteks Festival Membaca Judulnya Aja Mochose Jadi Mungkin Panitia Pengen Tahu Juga Kita Semua Disini Pengen Tahu Sebenarnya Bagaimana Pengalaman Membaca Dari Mas Seno Dan Pak Sapardi Sebenarnya Kalau Ditanya Buku Apa Yang Paling Mempengaruhi Dalam Buku Yang Pernah Dibaca Yang Paling Mempengaruhi Hidup Anda Berdua Mas Seno Dulu Mungkin Ya Banyak Yang Jelas Ada Dua Nama Yang Terlalu Sering Saya Sebut Karena Orang Nanya Itu Terus Pertama Kosase Dan Komik Jadi Saya Selalu Belain Ini Karena Stigma Komik Itu Sampai Hari Ini Masih Sama Dia Seni Kelas Dua Dia Membuat Orang Malas Membaca Dan Dia Ringan Saya Kira Semua Itu Tidak Berlaku Dalam Hal Kosasih Kosasih Itu Memang Meskipun Tetap Mudah Dibaca Karena Dia Sangat Pandai Bercerita Tapi Tapi Pesan Atau Katakanlah PR Sastra Yang Berat Seperti Mahabharata Ramayana Itu Bisa Diterjemahkan Luar Biasa Sekali Oleh Kosasih Sehingga Kalau Saya Itu Sekarang Sepertinya Tahu Bener Mahabharata Ramayana Dengan Seluruh Konteks Sosial Politis Ideologisnya Itu Karena Kosasih Luar Kepala Gitu Sedangkan Hal-hal Yang Diakul Penting Dari Itu Saya Enggak Ingat Sama Sekali Membaca Kosasih Kelas 3 SD Kosasih Agak Lebih Tinggi Kelas 4 5 Itu Dari Taman Bacaan Itu Banyak Kemudian Juga Karma Karma Itu Penting Buat Saya Karena Saya Tidak Merasa Belum Tahu Itu Karangan Jadi Itu Kisah Petualangan Luar Biasa Seseorang Yang Mengembara Ke Amerika Ketika Masih Banyak Pemukim Pertama The Red American Saya Tidak Baru Ngeh Belakangan Ketika Ada Pandu Ganesa Atau Saya Menemukan Kisah Karma Bahwa Itu Hanya Karangan Dia Di Penjara Padahal Itu Membunuh Membunuh Saya Dalam arti Memberi Ilusi Yang Saya Anggap Nyata Begitu Rupa Sehingga Saya Menganggap Hidup Yang Baik Dan Benar Itu Seperti Old Shatterhand Old Shatterhand Mengembara Dan Hidup Mengembara Itu Yang Paling Benar Yang Paling Baik Melihat Alam Melihat Keadilan Segala Pengalaman Dahsyat Akhirnya Saya Menjalankannya Menjalankannya Saya Saya Mengembara Setelah Lulus SMP Saya tidak Mau Terusin Sekolah Saya Mengembara Sebelum Mengembara Saya Bikin Sepatu Mokasin Dulu Supaya Kayak Indian Seperti Itu Tapi Cepat Tahun Tiga Bulan Ya Karena Wah Ternyata Mengembara Itu Ada Sakit Perutnya Gitu Kan Dan Kalau Tidur Di Emper Tuku Badannya Sakit Tidak Mandi Berapa Lama Enggak Enak Juga Lapa Lengket Lengket Badannya Dan Saya Harus Makan 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 Yang Tidak Pernah Saya Makan Di Bawah Jembatan Di Mana Semua Gitu Ya Pokoknya Tiga bulan Kira-kira Saya pulang Dari Medan Itu Dan Langsung Menyambung SMA Di sini Dan Saya belum Tahu Bahwa Itu Hanya Karangan Karena Pengantarnya Sangat Menipu Pengantarnya Adalah Sekarang Karl May Dia masih hidup Di rumahnya Di Radu Bil Di Mana Di Dresden Itu Dengan Senapan Perak Winnet Senapan Membunuh Beruang Itu Kayaknya Asik Benar Jadi Orang Seperti Ini Gitu Saya Masih Memegang Itu Makanya Profesi Yang saya Pilih Adalah Wartawan Dan Motret Karena Motret Itu Membuat Kita Pergi Terus Keluar Outdoor Terus Dan Wartawan Itu Paling Berpeluang Pergi Juga Belakangan Ketika Saya Dicekal Gara-gara Insiden Dili Itu Nah Saya Meskipun Tidak Dipecat Tapi Tidak Boleh Berpikir Itu Saya Menulis Untuk Ulang Tahun 150 Tahun Karl May Saya Riset Dan Saya Benar-benar Kaget Dia Menulis Semua Itu Di Penjara Dengan Riset Sangat Bagus Tentang Red American Dan Kehidupan Orang-orang Arab Timur Tengah Dan segala Macem Itu Semua Riset Wah Kalau Karmai Boleh Begitu Saya Boleh Nulis Yang Sama Dong Tentang Timur Timur Membuatnya Orang Percaya Rupanya Sangat Membantu Saya Bilang Itu Bukan Sekedar Penting Memang Jadinya Begitu Tapi Sebelum Itu Saya Harus Cerita Juga Kenapa Saya Memiliki Kesadaran Ingin Menjadi Penulis Dalam Pengertian Apa Ya Exist Sebagai Penulis Tapi Tidak Tau Nulis Apa Rambut Sudah Kondrong Baju Sudah Nyantrik Apa Yang Mau Ditulis Gara Gara Nonton Mastodon Dan Burung Kondor Indra Dahsyat Sekali Anak Bengkel Teater Ini Gitu Loh Dah Asyat Sekali Kehidupan Yang Menyenangkan Seolah Mereka Tidak Punya Ong Saya Tidak Tau Saya Bikin Puisi Di Jogja Waktu itu Ada Persaudah Studi Club Beratus Beratus Beribu Ribu Puisi Kayak Gitu Sunyi Sunyi Yang Menglepar Cinta Tergantung Di Pintu Entah Apalah Susah Ini Nulis Kayak Gini Gitu Tapi Saya Punya Satu Saya Lihat Puisi Beling Dan Dengan Cepat Saya Bisa Nulis Puisi Beling Sudah Dimuat Tapi Kemudian Kalau Saya Mau Nulis Di Horizon Yang Diakui Sebagai Sastra Nulis Apa Saya Tidak Mampu Nulis Seperti Yang Lain Abdul Hadi Tau Tau Bek Ismail Waktu Itu Saya Lihat Buku Pusyai Mas Apardi Ada Iklan Di Belakang Horizon Mata Pisau Mata Pisau Ini Kayak Cerita Kriminal Mata Pisau Nah Saudara Saya Itu Rumahnya Di Jalan Yusuf Adivinata Itu Dekat Balai Budaya Kantor Horizon Minta Mbok Tolong Beliin Itu Balai Budaya Dibelikan Mata Pisau Aquarium Bangsat Pako Pako Terbitan Puisi Indonesia Itu Puisinya Mas Apardi Enggak Ada Soal Surhat Enggak Ada Semua 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 Sekarang Saya Bisa Katakan Membuat Benda-benda Bicara Pisau Tergeletak Di Meja Tajamnya Kira-kira Ini Bisa Untuk Mengiris Apel Cahayanya Serat Berkilat Seperti Seperti Pokoknya Mengancam Urat Leher Kalau Gini Meskipun Saya Tidak Sedago Itu Kayaknya Bisa Saya Ini Bisa Saya Ini Seperti Ini Maka Saya Bikin Itu Misalnya Ada Seekor Judulnya Seekor Ulat Dalam Buah Jambu Itu SMA Saya Itu Aku Terkejut Ketika Akan Memakannya Saya Lihat Ada Seekor Ulat Menggeliat Dalam Buah Jambu Aku Termenung Sesaat Kupikir Dia Sama Laparnya Seperti Aku Gitu Kan Ini Kan Gak Ada Apa Namanya Aduh Gak Ada Oh Anu Oh Ini Gitu Tapi Melengkapkan Imajinasi Memberi Sesuatu Sesuatulah Cerita Makna Dalam Imajinasi Wah Jadi Waktu itu Bersama Beratus Beratus Puisi Waktu itu Mas Sabardi Redaktur Saya Kirim Terus Lihat Tikus Puisi Untuk Rokok Puisi Nasi Puisi Apapun Puisi Pokoknya Tembus Tembus Termasuk Puisi Itu Ada Empat Puisi Dibuat Horizon Dan Jadi GR Sastra Beneran Jadi Itu Seperti Itu Bagaimana Puisi Masuk Menurut Saya Ada Stigma Sastra Yang Harus Dibunuh Karena Membuat Orang Tidak Mau Dekat Sastra Satu Sastra Itu Curhat Kesannya Apa Sentimental Orang Malu Jadi Sentimental Kedua Sastra Bahasanya Medayu Dayu Itu Membuat Mereka Yang Pemikir Males Ikut Ikutan Ketika Saya Lupa Nanti Kalau Ingin Saya Bilang Tapi Intinya Saya Mau Bilang Saya Sering Ngomong Sering Sebetulnya Sastra Itu Pemikiran Sebetulnya Produk Pemikiran Jadi Ketika Jadi Pemikiran Dia Sederhajat Sama Dengan Semuanya Bukan Hanya Emosi Itu Klise Gak Ada Itu Dari Keliru Buktinya Sastra Sastra Yang Baik Gak Bisa Lahir Dari Emosi Mana Bisa Itu Jawaban Yang Baik Terhadap Soal Yang Tadi Saya Ajukan Tentang Demokratisasi Puisi Kalau Pak Sabardi Apa Buku Yang Paling Mempengaruhi Dalam Hidupnya Itu Tadi Kan Disebut R. Akusase Itu Dasyat Itu Dasyat Sekali Tadi Disingkung Dia Mempengaruhi Kita Belajar Bahkan Dulu Saya Tahu Bahwa Dulu Teman-teman Saya Sebagai Mahasiswa Itu Tidak Pernah Belajar Apa Namanya Sastra Klasik Tapi Dia Baca Ereklusasi Dan Lulus Ujianya Gitu Tapi Bukan Hanya Itu Ereklusasi Itu Jago Dalam Soal Pernah Membaca Buku Mahabharata Dan Ramena Ereklusasi Tentu Saja Kan Oke Itu Masih Hampir Setia Sama Dengan Asal-usulnya Disana Tetapi Anda Pernah Baca Komiknya Yang namanya Wiro Enggak Yang namanya Serikosasi Enggak Ya kan Nah Itu Menunjukkan Kreativitas Yang Luar Biasa Dari Yang namanya Ereklusasi Karena Dia Mencuri Sesuatu Dari Luar Dia Putar Menjadi Bunya Orang Jawa Wiro Itu kan Tarsan Itu Tarsan Kemudian Jadi Wiro Dan Kami Sama Tergetar Dengan Wiro Itu Bukan Dengan Tarsan Dengan Apa Namanya Wonder Woman Apa Apa Zaman Dulu Kan Itu Dijadikan Seri Apa Namanya Seri Tadi Toko Toko Perempuan Itu Seri AC Bisa Terbang Bisa Terbang Sini Nah Itu Salah Satu Kreativitas Dari Si Eragos AC Dan Itu Adalah Inti Dari Apa Yang Kita Miliki Sebenarnya Kita Selama Ini Mencuri Dari Lain Kita Pelintir Kita Jadikan Punya Kita Sendiri Itu Yang Harus Kita Legahkan Kalau Kita Mengatakan Misalnya Mahabharata Itu Punya Siapa Mahabharata Kan Punya Orang India Tapi Kita Curi Kita Pelintir Sana Pelintir Sini Bantir Sana Jadi Ada Carangan Segala Macem Kalau Perlu Ditambahin Kesatria Harus Diikuti Punokawan Orang India Tidak Punya Punokawan Tidak Punya Semar Pitru Gareng Segala Macem Kemudian Serikan Itu Kan Laki Laki Jadikan Perempuan Itu Kan Sontoloyo Namanya Orang Jawa Itu Tapi Dengan Cara Begitu Menciptakan Sesuatu Yang Menjadi Milik Kita Sendiri Nah Kalau Wayang Itu Dikembalikin Ke India Mereka Bilang Itu Bukan Punya Saya Itu Pentingnya Era Kursasih Bukan Rongsokan Tapi Sesuatu Yang Dia Tangkap Dari Luar Itu Yang Harus Anda Kerjakan Kalau Anda Menjadi Seorang Yang Kreatif Kreatif Itu Sesuatu Yang Dari Sesuatu Yang Orisini Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Orisini Lagi Anda Harus Mencapur Segala Sesuatu Mencuri Segala Macem Dari Luar Itu Dan Dipelintir Menjadi Sesuatu Yang Sekarang Menjadi Milik Anda Sekarang Itu Yang Saya Kerjakan Dan Saya Kerjakan Sino Meskipun Dia Oh Bukan Tidak Ada Pokoknya Tidak Ada Yang Orisina Pada Kita Rendra Melakukan Itu Semua Melakukan Itu Yang Namanya Pram Juga Sama Pram Itu Bisa Dijelaskan Itu Bukan Pasar Malam Dar Mana Curinya Motor Mutarlubis Juga Ketika Saya Membaca Apa Namanya Di Bukunya Itu Jalan Tidak Ada Ujung Itu Kan Dia Nyuri Mutarlubis Itu Jalan Tidak Ada Ujung Kalau Anda Pernah Menonton Di Buah Film Tahun 50-an Itu Nyuri Dari Situ Tapi Bagus Bukan Perkara Apakah Itu Curian Apa Enggak Bagus Apa Enggak Karena Sastra Itu Itulah Yang Menyebabkan Saya Menghargai Era Kursasi Dan Penulis-penulis Selain Tulisan Tidak Mana Yang Asli Asli Dalam Pengertian Pikirannya Sendiri Semuanya Ngambil Sana Ngambil Sini Ngambil Sini Dan Itu Yang Menyebabkan Mencari Besar Saya Saya Kira Itu Jadi Kalau Komentar Saya Tentang Era Akusasi Saya Dulu Juga Baca Awalnya Kelas Lima Kelas Enam Juga Dan Dari Situ Sebenarnya Saya Belajar Ide-ide Awal Feminisme Karena Disitu Penggambaran Tokoh Perempuannya Sangat Menarik Cara Dia Mengontraskan Dengan Apa Yang Dipercayai Dalam Kisah Mahabharata Di India Terus Soal Petualangan Tadi Saya Melihat Bahwa Buku Atau Membaca Itu Sebenarnya Benar-benar Tiket Awal Untuk Kita Menjelajahi Dunia Nah Kalau Saya Bacanya Tapi Gola Gong Waktu Itu Bukan Kalme Jadi Mungkin Lebih Populer Tapi Itu Benar-benar Sangat Mempengaruhi Saya Jadi Pengen Bertualang Pergi Ke Gunung-gunung Terus Waktu Masuk SMP SMA Masuk Kelab Pencinta Alam Itu Semua Membaca Gola Gong Jadi Bagi Saya Sekarang Sampai Sekarang Setiap Kali Membaca Dan Berada Dalam Satu Konteks Kebudayaan Yang Baru Saya Percaya Bahwa Itu Tiket Saya Untuk Bisa Melihat Dunia Saya Kira Kita Sudah Sampai Di Penghujung Waktu Jadi Terima Kasih Sekali Untuk Mas Nogumira Dan Pak Sapardi Jokoda Monol Tepuk Tangan Untuk Kedua Penulis Hebat Ini Yang Saya Kira Kita Semua Sudah Sangat Lama Mengagumi Karyanya Terima Kasih Sekali Sudah Berbagi Perkenalannya Dengan Buku Dengan Bahasa Dan Bahkan Juga Memberi Banyak Sekali Tips Nasehat Yang Menurut Saya Memang Penting Untuk Kita Pikirkan Sekali Lagi Untuk Melihat Bagaimana Sastra Dalam Konteks Sekarang Ini Sekarang Break Sebentar Dan Saya Kira Ini Menjelang Senja Jadi Kalau Senja Itu Kan Kita Selalu Ingat Kata-kata Mas Senja Kita Selalu Sekarang Ada Ingin Mengirim Sepotong Senja Untuk Pacarnya Itu Salah Satu Hal Yang Jawabannya Gimana Jawabannya Saya Membaca Terpen Senja Itu Saya Kagum Itu Luar Biasa Itu Puisi Itu Bukan Cerita Pendek Jadi Saya Luar Cerita Pendek Namanya Surat Jadi Tolong Katakan Pada Seno Bahwa Begini Itu Sudah Pernah Terbit Tapi Nanti Mungkin Bulan Depan Jawaban Saya Pada Seno Itu Terbit Jadi Saya Menjawab Puisi Ini Puisi Penulisan Seno Itu Puisi Sekali Lagi Terima Kasih Juga Untuk Teman Teman Semua Selamat Menikmati Festival Bank BRI MoCosi 2018 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!